Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Hari ini kita menerjemahkan buku buah Inggris, buah 11 ya. Haraman 8 sampai 11. Ini ada tugas, let's practice. Yang akan kita bahas dan kita terjemahkan dan bahas. Ayo kita praktek. Ya, pilihlah pilihan yang terbaik untuk masing-masing kalimat yang diberikan di bawah ini. Nah, yang kalimat pertama. Halo Siti, nah go stargazing tonight. Pergi melihat bintang-bintang malam ini. Nah, kalau kita pilih nomor 1, nomor A, itu salah. Karena ada R. Kalau R, kalau ada go, tidak boleh ada R. Kalau how about, bagaimana, kalau. Itu juga tidak cocok, karena harus ada I di sini. How about I. Coba lihat setting, apa namanya. Nah, susunan ekspresinya seperti ini. How about I. Atau how about you. Ya, jadi setelah about, harus subject. Ini juga salah. Kalau zam, dengan siapa zam? Ya. Ya, tidak mungkin. Tidak logis. Maka cocoknya ini. Ya, jadi. Hi Siti, maukah kamu pergi melihat bintang di langit malam ini? Nah, itu artinya. Yang kedua. Sam. Maukah kamu pergi menonton bioskop akhir minggu ini? Carly. Tidak bisa. Saya lagi bokek. Ya. Saya lagi bokek sekarang. Atau kekurangan uang. Nah, how about? Begitu juga. How about I. How about you. Sementara you disini tidak ada. Maka ini salah. Yang C. What about? Tidak cocok juga. Ya. Kemudian, I think. I think. Barangkali tinggal di rumah. Dan nonton televisi. Ini juga salah. Jadi, cocoknya adalah let's. Ayo. Kita tetap di rumah. Atau tinggal di rumah saja. Dan nonton TV. Ya. Lanjut. Nomor tiga. Apa yang harus kita lakukan hal ini? Nah. We go to library. Pergi ke perpustakaan. Jadi, yang cocoknya. Shall I? Mungkin tidak ya. Salah. Karena, bisakah saya? Ya. Haruskah saya? Let's. Ayo. Kita pergi ke library. Juga tidak cocok. Ya. Nomor tiga ini. Dan, would you? Biasanya, would you like? Ya. Jadi, juga tidak cocok. Jadi, cocoknya adalah bagaimana kalau tidak pergi ke perpustakaan. Itu cocoknya. Yang nomor empat. like a cup of coffee. Tuka secangkir kopi. Nah. Can I like a cup of coffee? Coffee tidak cocok. Karena dia tidak mungkin untuk saya. I'll do like. Juga tidak. Cocoknya, kalau untuk I, biasanya ini penawaran ke orang lain. Jadi, cocoknya adalah you. Would you like a cup of coffee? Karena ini penawaran. Over. Jadi, menawarkan itu tidak mungkin ke diri sendiri. Nomor lima. Membersihkan. Jika kamu suka. Karena contohnya di atas. Ya. I'll do. Ya. Kita lihat saja. Ini ya. Can I the washing? Juga tidak bisa. bisakah saya membersihkan? Nah. Would you ini adalah untuk diri saya sendiri. Saya akan mencuci jika kamu suka. Itu cocoknya. Ya. Jadi, dia menawarkan jasanya untuk mencuci. Maka cocoknya adalah C. Lanjut. Nomor enam. Edo. Ya. Saya punya pekerjaan yang harus dikerjek, yang harus diselesaikan. Saya tidak tahu bagaimana mengaturnya. Ya. Sam, ya. Would you have? Tidak mungkin. Half of it if you want. Setengahnya jika kamu menginginkan. Jika kamu mau. jika kamu mau ya. Maka why don't have of it tidak juga. Saya pikir tidak juga. Saya akan membantu kamu dengan separoh dari tugas tersebut jika kamu berkenan. Nah. Jadi, cocoknya adalah D. nomor tujuh. Carly. Ya. Saya menyelesaikan esai saya, memberikan esai saya ke guru beberapa hari yang lalu. Tetapi, belum menerima tanggapan dari beliau. Edo. Nah. Shall us go dan ask her haruskah kita pergi dan menanyakannya? Nah. Bukan itu cocoknya. Ya. I'll do. Saya akan menanyakannya. Tidak mungkin. Apa urusannya dengan si Edo dengan gurunya si Charlie. Ya. I propose juga tidak cocok. Maka bagai mengapa kamu tidak pergi dan bertanya kepada dia. Ya. Ini mau cocoknya. Yang E. Nomor 8. Ya. Get you a drink. Men berikan kamu minuman. Ya. Mengambilkan kamu minuman. Mau kamu mengambil mengambilkan kamu minuman. Tidak cocok. Ini you. Ini you. Juga tidak logis. Yang kedua. Why don't you. Juga tidak cocok. Ya. Can I get you a drink. Nah. Ini baru cocok. Kalau ini tidak cocok. karena ini kalimat positif. Sementara di sini ada tanda baca. Jadi dalam susunannya salah. Maka yang cocoknya can I. Karena can I itu dasarnya awal dari tanda tanya. Kalimat bertanya. nomor sembilan. Nah. Nomor sembilan. Aisyah. Saya sangat haus. Ya. Ini bagaimana kalau get you. Tidak cocok. Oh but harus I setelah itu ya. Why don't you go. Get you some why don't get you. Tidak cocok juga. Bagaimana kenapa tidak get tidak cocok kalimatnya ya. What about nya juga tidak cocok. Dan yang cocoknya adalah can I. What about get baga kalimatnya kalau what about ini tidak cocok juga. Kalimatnya artinya tidak cocok. Jadi bisakah saya mengambilkan kamu sesuatu untuk diminum. Nah. Nomor sepuluh. Like me to clean your car. Would you like nah ini cocoknya. About like tidak ada kalimat seperti itu. Let's like juga tidak ada. I think like tidak ada kalimat yang cocok. Tidak ada kalimat yang seperti itu. Jadi yang cocoknya adalah would would you like. Nah lanjut. Yang B ada beberapa kesalahan tata bahasa di kalimat kelima di bawah ini. Lingkari kalimat lingkari kesalahan di tiap-tiap kalimat kemudian tulis ulang ya kalimatnya itu kalimatnya itu. Jika tidak ada yang salah beri tanda centang di sebelah kalimat. Nah lanjut disini kita lihat ya let's to go to the sushi of restaurant for lunch nah ini go to ini tidak ada let's go to the sushi baru cocok jadi kamu lingkari aja to disini dan atau dihilangkan ya jadi let's go to the sushi of restaurant for lunch nomor nomor 2 haruskah kita mengadakan pertemuan pada hari Sabtu sore afternoon ya on afternoon Saturday ya ini yang tidak cocoknya ya jadi Saturday afternoon yang betulnya jadi ini terbalik nomor 3 ya nomor 3 can I do get your glass juice off nomor 3 can I do get nah ini subjek eh predicate ya ini juga predicate tidak cocok harus do ini harus hilang ya dan a glass juice off a glass of juice yang betulnya jadi yang benar adalah kita tulis ada disini yang paling cocok ya nomor 3 lagi ya can I can I get you a glass of juice nah ini cocoknya nomor 4 let me take you home biar saya antar kamu pulang nah ini cocok nih ini bagus ini sudah benar nomor 4 ini nah nomor 5 jika kamu mau saya akan I'll carve the wash for you nah ini salah ini jika kamu mau if you want I'll wash ya I'll wash the car for you saya akan membersihkan mobil untuk kamu ya mobil itu untuk kamu lanjut nomor 6 shall home we go now shall we go home now nah ini cocoknya shall we go home now haruskah kita pulang sekarang nomor 6 ya nah itu dia nomor 6 shall we go home now lanjut nomor 7 would like you another glass of juice would you like nah ini cocoknya ya would you like you like another glass of juice baru pas nomor 8 you should finish your work today you should finish you work bukan you disini ya harusnya your ya kerjaan kamu you should finish your work today nomor 9 can I take help you with something can I help you ya can I help you with something jadi take ini dihilangkan can I help you with something jadi dihilangkan ini ya yang take ini dihilangkan nomor 10 shall I bring your jacket haruskah saya membawa membawakan jaket mu nah ini cocok ini tidak ada kesalahan nah nomor lanjut EC tanggapan terhadap saran dan tawaran yang diberikan di bawah ini jadi berikan tanggapan atau berikan tanggapan terhadap saran dan tawaran yang diberikan di bawah ini jadi bagaimana kita menanggapinya ya can I help you boleh kasih membantumu nah jawabannya tentu saja boleh yes please nah I really appreciate bisa seperti itu I'm I'm really glad atau terserah boleh seperti ini yang standarnya seperti ini ya nomor dua mengapa kamu tidak pergi dan mengambil sesuatu untuk dimakan nah bagaimana tanggapannya kalau untuk positif oke I will kalau negatif bisa juga dengan I don't think so I am very tired now ya mungkin karena malas atau untuk nomor satu yang negatif nya negatif nya can I help you no thanks I I can do it by myself ya bisa seperti itu nomor nomor tiga mengapa kamu tidak ikut dengan kami makan siang nah bisa jawabnya mengapa tidak artinya alas jawabannya cuma satu ya saya tidak bisa karena saya masih kenyang misalnya sorry I can because I still I am not hungry misalnya ya I am not hungry yet saya belum lapar ya saya belum lapar nomor empat haruskah saya membawa buku sebuah buku untuk dibaca nah tentu ya ya yes ya nomor empat ya ya saya membawa buku yes please yes please I will very thanks full for that ya saya sangat berterima kasih untuk hal itu untuk itu ya nomor lima nomor sebelas nomor lima mengapa kita tidak bertemu di toko buku besok jam lima sore kenapa tidak kita janjian saja ya karena sorry I can sorry I can because I have another engagement saya sudah punya janji yang lain ya bisa seperti ini nomor enam ayo kita makan bersama nah yes let's yes let's eat nah atau bisa juga let's eat together nomor tujuh maukah kamu segelas air tentunya ya ya yes thank you it is very kind of you nomor delapan apakah kamu ingin menyetrika untukmu ironing ini menyetrika ya maukah kamu maukah kamu saya menyetrika untukmu ya yes tentu jawabnya iya ya yes thank you ya i love bukan itu ya i appreciate your help saya akan mencuci mobil jika kamu berkenan ya ya jawabnya tentu ya yes please thank thank you nah bisa seperti itu ya atau ada jawaban-jawaban yang lain bisa juga that would be very kind of you kamu kamu cari saja di atas di alaman sebelumnya ada contoh-contohnya nomor 10 saya pikir kita harus pergi dan menjemput ayah di bandara yo oke if you oke if you say so bisa seperti ini oke atau bisa juga oke let's go ya bisa seperti ini jawabannya tidak kaku ya nah sampai sebelas nah itulah jawaban untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya jangan lupa sampaikan kepada teman dan guru didiskusikan dalam kelas sampai jumpa ya Terima kasih.